perusahaan televisi, dan itu direkomendasi izinnya pada KPI. Oh iya, dua izin jadinya. Nah, itu yang jadinya. Makanya ketika rancang undang-undang penyiaran ini muncul, muncullah seperti berita di tempat tidih, antara Dewan Pers dengan KPI. Kenapa? Produk dari kompas liputan 6, SCTV, itu dikeluarkan izin verifikasinya oleh Dewan Pers. Ya, betul. Oh iya, undang-undang ini nantinya, yang akan merasakan baik adiknya adalah perusahaan press. Bukan wartawan. Bukan wartawan. Bukan wartawan, tinggal buat aja dia. Bukan komputerita, bukan editor. Yang menjadi penanggungan. Di senilah, timpangnya tidak disiapkan KPI ini sebagai apa. Sama dengan ombudsman, kayak sama dengan yang lain-lain itu, tidak punya kekuatan. KPI juga kan terlihat punya kekuatan juga, kalau mau tiktok, enggak boleh digeser bunganya, Pak. Itu ada mint-nya. Ini ada mint-nya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak Teguh TV. Dan hari ini kita bicara tentang yang lebih menarik daripada yang lebih menarik. yaitu tentang rancangan undang penyiaran yang informasinya mendapat penolakan dari sejumlah institusi press, mulia dari DEMPERS yang menggawangi tentang EU ini yang ditolak, kemudian dilanjutkan kepada sesuai SPS, ada BWI, ada JMSI, ada SMSI, dan perotok foto. Aji juga ya? Aji juga. Kayaknya Aji paling kelas ya. Hari ini kita bicara 30 menit saja, enggak rame-rame. Rame aja. Iya, 30 menit. Kita rumurkan siap ya. Par. Par gitu kayak gini. Kadang narasumber nanti enggak mau ngomong ini. Narasumber nanti enggak mau ngomong ini. Iya, iya. Tapi tak apa. Padahal narasumber ini peserta loh. Peserta demo pokoknya. Peserta demo. Selamat siang, Pak Santo. Siap siang. Tuh, Deddy. Nah, hari ini kita bertiga lagi. Selamat siang, penduduk tur sini kita, Bang Nenny Rizman. Siap siang. Dia kalau diletakkan kita sebagai berbadi SPS, yang dalam saat ini adalah pihak yang salah satu menolak isi draft dari rancang nonong kejiaran yang akan nanti digunakan oleh KPI. Betul. KPI pada apa? KPI itu gimana? KPI. KPI itu apa sih? Komisi. Komisi? Pagi-pagi. Penyiaran. Penyiaran. Artinya memang posisi ini penting, undang-undang ini penting bagi orang-orang yang nanti berada dalam komisi ini. Tapi bagi Dewan Pes ini jadi tupang tidur. Sampai berapa penjelasannya. Tentu kita tahu Bang Anto sebagai tidak hanya pemilik media, juga konten kreator ya? Mereka juga konten kreator? Enggak juga. Punya media sosial lah. Tablik? Tablik. subscriber berapa? Enggak banyak. Sedikit aja. Kemarus ribu ya. Kalau mau nomor ini, Bang Anto adalah Ratu Senior, beliau adalah wartawan dari tahun 2019. Jadi wartawan dari 1988. 1988. Artinya di televisi. Di televisi 1998. Dan kami beruntung mendapatkan ilmu dari beliau. Di wartakepri ini, Pak. Pantasan wartakepri sekarang. Tidak juga. Tidak juga. Bang Dini banyak yang mau melirik. Tapi yang penting ilmu tentang penyiar. Nah sebelum kita bertanya Tuhan Santu, saya nanya dulu Bang Dini. dari perspektif Abang Endong-Undang sebagai orang mantan televisi ini, Pak. Ya kalau kita lihat, memang yang ditolak itu sebenarnya pasal-pasal. kalau rancangan Undang-Undang Penyiaran itu wajib harus diteruskan. Wajib itu sih, Pak. Kenapa? Undang-Undang Penyiaran itu kan sudah lama sekali tidak direvisi. 2002. Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Sudah lama sekali tidak direvisi. Kemudian juga penempatan tidak menundang. Itu kan ada komisi yang pengawas itu KPI tadi. Dia tidak punya pisau untuk istilah menghukum orang. Bewenang-Undangnya tidak ada. Cuma pengawasan konten. Nah, ditegur, tegur, tegur. Dia tidak bisa melakukan eksklusi. Bersalah dia di konten itu. Nah, ada lagi namanya. Ada lagi dirjen lagi. Dirjen sebagai penindak ya. Keminfonya. Kemudian, di channelnya, di siarannya, ada lagi namanya dirjen telekomunikasi. pemilik channel siaran. Nah, terus juga makanya di konten, di pengawas, dia tidak bisa eksklusi. Makanya, adalah nampak di sini pendekanan-pendekanan kekuatan pada KPI. Ada, makanya dan itulah yang di, apa kan, diminta sama orang jangan diberi kekuasaan pada KPI. Berarti selama ini KPI ini ada sebagai pelengkap? Pelengkap aja. Pengontrol aja. Pengontrol, eh konten kamu apa ini, tidak sesuai ini. Maka kita lihat, ribut pun lah orang bahwa LGBT marah, pertengkaran rumah tangga marah, pernikahan dini marah, dari, dari televisi. Itu tidak ada efeknya. KPI tidak bisa ini. Hanya teguran, teguran, teguran. Jadi, KPI itu dibikin untuk apa dulu itu? KPI itu kan untuk, apa, untuk menjadi lembaga independen, pengawas. pengawas. Karena munculnya televisi swasta kan. Oh gitu ya. Ada televisi swasta, siapa lembaga pengawasnya? Harus ada lembaga independen, maka bentuklah KPI ini. Nah, tapi, disinilah, timpangnya tidak disiapkan KPI ini sebagai apa. Sama dengan ombudsman, sama dengan yang lain-lain itu. Tidak punya kekuatan. KPI juga kan kita lihat punya kekuatan juga. Komisioner-komisioner itu. Iya juga ya. Nah, itu-itu. Maka, disini, kita lihat, memang dia ada super body. Kita lihat KPI itu nanti kalau ini lolos. Enak dong jadi anggota KPI. Nah, enak betul ini. Kenapa? Tinggal lagi pendekatan. Nanti, misalnya, KPI, KPI Award. Hasilah, dia macam-macam pakai komisioner KPI supaya KPI Award-nya jalan. Berlombong-lomboran jadi yang menar KPI ini kayaknya nih, iya kan? Basahnya. Basahnya. Dokter kita di B. Dokter kita. Dokter kita ya. Nah, tadi Banda ini udah bicara bagaimana tentang perspektif awal. Iya. Dasar-dasar sejarahnya dari Komisi Penyiaran. Bo Santo. Penyiaran ya. Bo Santo, bagaimana nih? Kemarin ada kan istitusi Ketususun PES. Dewan PES, ada Haji, PBI tadi, Kepri ya. Kemudian SPS dan JMSI dan Semualah. Semualah. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Demo di kantor DPRD. Depan kantor DPRD Kota-kota. Sejauh ini bagaimana Basah untuk melihat selaku penting kreatur ini. Kota-kreatur enggak. Enggak. Nah, jadi kita harus bedakan ini. Yang diprotes kawan-kawan itu kan renang-rencangan undang-undang penyiaran itu yang membawa melibatkan institusi pers di sini. Yang itu kewendangan dewan pers. Kan itu yang ditentang. Sementara kan ada lagi yang berisi konten-konten yang disebut konten kreatur. Yang belum diatur dalam undang-undang penyiaran. Itu yang mestinya. Tentu. Artinya ada tumpang tindih di rancangan undang-undang penyiaran itu fungsi KPI dengan fungsi dewan pers. Nur berapa mengurutnya diterima secara menyeluruh. Oke, untuk Pak Luji ada dewan ini. Atau memang harus ada beberapa pasal yang dikritisi. Ya. Terima kasih. Jadi Bang Denny pencerahan diurang-urang ini bagus. Saya sepakat sama Bang Denny tadi bahwa undang-undang penyiaran itu harus ada. Iya. Itu harus ada. Tapi rancangan saya baca dari awal sampai akhir hanya beberapa saya yang menurut saya yang pasal-pasalnya mungkin harus dikoreksi. Harus dikoreksi ya. Pasal-pasalnya harus dikoreksi. Terlebih yang terkait pada jurnalistik. Yang terkait pada jurnalistik. Kalau yang lainnya saya pikir bagus ya. Gini ya. saya ambil satu contoh apa namanya pasal yang mengatur tentang berita bohong. Di kode jurnalistik sudah ada itu. Pencemaran nama baik berita bohong praduga tak bersalah memang harus kita tegakkan. Kenapa harus dipermasalahkan lagi. Tidak perlu dipermasalahkan. Karena memang itu sudah ada di kode jurnalistik. Jelas diatur di situ. Nanti itu dihilangin aja di KPU. Di KPI ini. Enggak apa, Pak. Saya unang. Saya unang. Nah, yang perlu tadi bahwa ada tumpang ini antara Dewan Pers dengan KPI nanti. Dalam Sengketa Pers itu. Selama ini kan Sengketa Pers itu diatur di tangan oleh Dewan Pers. Dan KPI ketika mendapat laporan dia berkoordinasi dengan Dewan Pers. Di situ dijelaskan dari uangnya. Dijelaskan. Dijelaskan itu. Sengketa Pers itu akan diselesaikan di KPI. Dan nanti ke Dekoran Tidak. Makanya itu yang perlu direvisi satu. Yang kedua tentang investigasi jurnalistik. Ah, itu investigasi jurnalistik ya. Kalau investigasi jurnalistik itu memang ada plus minus ada kontra. Banyak sekali. Sekarang kita melihat jangankan produknya, medianya media investigasi itu banyak sekali. Entah investigasi apa tapi isinya kita tidak tahu. Nah, yang celakanya itu memang ini harus diatur. Cuman ya kalau mau diatur dia harus dimasukkan ke Dewan Pers. Bukan di KPI. Ya, itu betul. Karena di pasal 50 ayat 2 ya. 50 B ayat 2 itu kalau dihilangkan kata-kata jurnalistik itu dah aman. Ya, memang harus dilihat bahwa ini namanya rancang undang-undang penyiaran. Artinya produk yang ada di penyiaran. Nah, ketika undang-undang penyiaran lahir tahun 2002 itu yang ada kan baru hanya tentang cerita sinetron komedi situasi dunia dan berita TVI. Belum ada media sosial ya? Belum. Belum. Jangan kita bicara media sosial dulu. Belum ada namanya check and recheck. Belum ada namanya daerah hukum Sigi atau investigasi di televisi. Belum ada produk apa? Nah, ketika muncul belakangan muncullah produk-produk juridik di televisi. Saya apa dulu? Nah, ini perjalanan dulu. cuma kalau 2002 itu sudah ada. Silet itu sudah ada. Setajam silet. Maksudnya di undang-undang penyiarannya. Jadi, ketika itu lahir di televisi kan waktu cerita gossip ini kan masih perdebatan. Ini masuk jurnalistik kan tidak diatur. Nah, ketika muncul verifikasi faktual kepada semua badan perusahaan pers, maka televisi dan radio kalau dia ingin kerjasama dengan pemerintah, produk beritanya itu harus dia terverifikasi lewat pers. Sementara mereka sudah punya perusahaan televisi dan itu direkomendasi izinnya pada KPI. iya, dua izin jadi. Nah, itu yang jadinya. Makanya ketika rencana undang-undang penyiaran ini muncul, muncul lah seperti berita di tempat tindih antara Dewan Pers dengan KPI. Kenapa? Produk dari kompas liputan 6 SCTV itu dikeluarkan izin verifikasinya oleh Dewan Pers iya, betul. Tapi, dia sebagai produk penyiaran dijawasi KPI? KPI. Nah, rancangan undang-undang penyiaran inilah saya melihat rohnya di sana. Jadi, mau diambil alis semuanya oleh KPI. Jadi, ketika orang mengadukan produk liputan 6 ini hok mencemarkan nama baik atau produk dari kompas TV atau yang si Rossi membuat dia tidak mengadukan Dewan Pers lagi. KPI yang melakukan satu pintu. Ini rohnya saya lihat. Kalau saya melihat kalau tidak bisa diselesaikan oleh KPI, KPI bisa membawa ini ke pengadilan. Selama ini tidak ada. Di luar nebi ada contoh komisi seperti ini? Kita tidak tahu ya? Saya tidak tahu. Tapi, satu lagi kita akan datang pembicara yang kita tunggu-tunggu. Apakah dia bisa adil? Itu kita tidak tahu. Kalau beliau adil, diskusi kita akan lebih hidup. Kita minta sedikit soal apa. Menurut dia pandangannya. Tadi saya pikir Bang Denny ini undang-undang ini perlu. Ya, perlu. Hanya beberapa pasal saja yang perlu kita pereksi. Nah, sekarang kita lihat ini. Semua artis, semua komika itu punya podcast yang masing. Coba lihat. Bayangkan. Mereka punya podcast. Dan mereka ada yang di dalam podcast itu ada kebun binatangnya. Nama hewan semua dilakukan di situ. Merokok. Alat kelamin kita pun disebut semuanya di situ. Itu kan sudah sangat merusak. Itu merusak. Tidak ada. Itu anak-anak kita itu nanti jadinya seperti apa? Tidak tahu. 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 Jadi yang diatur penyiaran itu hanya televisi. Di foto kita tadi. Yang diatur undang-undang penyiaran yang lama itu televisi. Merokok. Sementara merokok kan di dalam tabung. Iya kalau di televisi tidak boleh. Mereka dengan santainya dengan santainya mereka sambil merokok. Sambil merokok sambil ngepet sambil aduh. Saya khawatir ke depan nanti mereka sambil di sini ada minuman keras. Ya kan? Kayaknya sudah hati sih. Menganggap itu hal biasa. Kan gitu dengan badan tatuan. Kita kan tetap baru mendunjung nilai-nilai timur kita. Nah oke boleh. Bagian tatuan tidak ada masalah. Tapi kan ketika dia begitu pulgar untuk konsumsi umum ya seharusnya akan harus diapain juga. Nah itu yang saya melihat rohnya rancangan undang penyiaran ini keluar dari sana. Karena ada beberapa protes dari pengelola televisi kok aturan ketat enggak boleh meropok enggak boleh ini televisi diketat di tekan televisi. Tapi ketika mereka bawa ke medsos ke youtube ke facebook apalagi muncul sekarang tiktok snack video itu enggak ada ini. Nah kita juga harus melindungi generasi kita kan ya kan. Kita harus melindungi generasi kita. Nah kalau yang sekarang ini di lor rancangan undang penyiaran ini masuk semuanya. Termasuk yang media sosial itu. saya senangkan lah bahwa ada kalau penyiaran ini lebih ditekankan kepada visual yang melanggar dalam arti norma-norma ya norma-norma ya nah tapi untuk karya dunasih tetap kita serahkan dengan rancangan penyiaran. Itu dia. Oke saya coba baca ini ada siaran PS dari serikat perusahaan PS SPS yang tolak draft RUU penyiaran dan minta DPR tinjam lah. Ini ingat tolak draft RUU ya bukan menolak undang-undangnya ada pun pokok-pokok ya pernyataan terhadap draft RUU penyiaran dari SPS yang dimaksud untuk dilakukan tinjam ulang. Pertama adalah draft RUU tentang perubahan atau undang-undang penyiaran versi Maret 2024 yang berada di masyarakat di nilai pengajian kemerdekaan dan kebebasan PS. Yang kedua draft undang-undang pasal 50B ayat 2 menyebutkan dalam panduan kelainan isi siaran dan konten siaran memuat larangan pendaya eksklusif jurnalistik investigasi. Hal ini kata SPS bertentang dengan undang-undang PS pasal 4 ayat 2 yaitu terhadap PS nasional tidak dikenakan penyensoran perberadaan dan pelarang penyiaran berarti disini kata-kata journalistik yang penting kita akan dibawahi yang ketiga draft RUU pasal 8A ayat 1 menyebutkan bahwa KPI berundang menyelesaikan sekitar journalistik khusus di bidang penyiaran kemudian pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa penyelesaian sekitar terkait dengan kegiatan journalistik penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hal ini bertentangan dengan undang-undang PS pasal 15 ayat 2 huruf C tentang salah satu tugas Dewan PS yaitu memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan PS hal ini memperlihankan adanya tupang tinggi kewandangan antara KPI dan Dewan PS keempat undang-undang PS seharusnya menjadi rujukan bagi berbagai peraturan berkaitan dengan PS dan harus ada perlibatan Dewan PS dan Pro Konstitusuel serta komunitas PS dalam menyusun draft undang-undang tersebut dan kelima terakhir SPF menyatakan menolak draft undang-undang tentang perubahan atas penjelan serta meminta menjauh kembali terhadap proses perubahan tersebut artinya memang ada 5 tuntutan ini yang disampaikan organisasi SPF mungkin juga organisasi Haji PWI mungkin di organisasi SMSI dan yang termasuk dalam 11 mungkin menolak cuma intinya kalau kita lihat apa yang dijelaskan Bas Anto di seluruh tahun ini memang ini bilang butuh revisi pendona penyiaran karena dari awal belum berpernahan sebenarnya dari Bas Anto betul juga kita lihat penayang-penayang video-video atau konten-konten yang berkaitan dengan merokok miko bertatu norma yang harusnya berlaku dihukum tidak jadi konsumsi anak-anak di bawah umur orang yang di bawah umur jadi sekarang jadi terbiasa bagaimana menilai penjelasan apakah memang perlu kita hapus ya kalau menurut saya sih kalau saya mendengar apa yang telah dibacakan oleh Hatto Deddy tentang tuntutan dari SPS saya sepakatnya bahwa yang harus direvisi adalah tumpang titi antara KPI kewenangan KPI dengan kewenangan Dewan Per dan investigasi investigasi harus tidak boleh kan kalau disini eksklusif jurnalistik kalau konteksian memuat larang menayang eksekutif investigasi hilangkan atau jurnalistik hilangkan berarti dilarang konteks kayak media sosial kayak media apa memang tapi kalau produk televisi TVRI atau TV1 produk televisi yang produk pers ya apa-apa cuman kita juga harus ini yang perlu kita kaji lebih dalam karena sekarang televisi-televisi swasta juga dia bekerja sama dengan rumah produksi yang membuat seolah-olah itu investigasi tapi padahal sebenarnya itu investigasi dia hanya memikirkan tentang rating mohon maaf beberapa tahun lalu ada satu stasiun menyiapkan investigasi tentang daging bakso yang dari daging tikus ada lagi besoknya dia bikin ayam penyek dari daging tikus ini kan apa ini benar atau enggak itu ketika ketika stasiun itu ditanya dimana tempatnya oleh pengivian menolak dari mana dia menolak yang kayak gini dia judulnya investigasi borak kalau nama yang investigasi sudah jelas produk bersama daging tikus dijadikan bakso ketika didatang oleh BP ketika datang oleh penyek di polisi mereka enggak menghasil tahu dimana tempatnya itu kan luar biasa tapi kan itu kan produk televisi resmi ada badan-badan hukum kalau menurut saya media yang berkaitan di bawah khususnya ada media-media yang mempunyai badan hukum dan juga mempunyai penanggung jawab sementara media sosial yang kata bersatu tadi kayak podcast yang digawak artis-artis yang membongkar berbicara tentang vulgar tentang kemudian minum rokok yang ibaratnya ketika dia menyampaikan fakta-fakta yang tidak bisa terverifikasi menurut saya itu perlulah masuk ke apapun orang sadisme itu kan tidak boleh diatur di undang-undang juga diatur di kode etik jurnalistri juga diatur di kode perlaku juga diatur itu kan enggak boleh balik lagi ke bapak yang sebagai konten creator bapak misalnya tiba-tiba dapat video dari orang bapak naikkan tanpa verifikasi di media bapak kemudian tiba-tiba di komplain sama orang nah menurut bapak punya bapak ini di sidang KPI bagusnya atau disidang oleh jurnalistik kalau misalnya kalau kejadian seperti itu kan kita sudah punya undang-undang ITE maksudnya kalau yang produk jurnalistik di medsos saya medsos saya terdaftar di Dewan Press itu bukan medsos media pers media pers media media pers kalau misalnya dia tidak terdaftar atau dia bukan produk jurnalistik itu ya ada ITE kan kalau media sosial perusahaan pers masuk ke produk pers ini bagus saya melihat undang-undang rancang undang-undang ini bagus untuk memagak mereka yang selama ini tidak tahu dia mau kemana arahnya nggak tahu nih KPI juga tidak mengatur tentang YouTuber channel YouTube tidak diatur KPI tidak menangani masalah itu sekarang dengan undang-undang terbaru mereka dirampung ayo masuk ini bagus kalau menurut saya undang-undangnya secara keseluruhan bagus cuman ada beberapa pasal yang tumpang kintis dengan kebijakan dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers itu aja yang harus digas merah mungkin itu untuk Dedy oke benar ini ada taman iya memang betul yang apa tadi bahwa kalau di televisi dia sudah terpaku pada undang-undang penyiaran kemudian ada namanya lagi P3 SPS penyiaran sudah ada peraturan tapi di luar itu ketika mesos muncul booming televisi ini bisa mati di youtube segala macam mereka gak diatur sama sekali nah dan yang lebih hebohnya kan disini penyiaran ini yang merusaknya tidak ada yang mengaturnya gitu dan yang dikelola oleh orang yang bermain di televisi juga seperti tadi bilang oleh bosanto tadi yang punya pengelola itu mereka punya siaran di televisi kemudian mereka membuat konten-konten apa di medsosnya yang itu yang mereka banyak diatur di televisi disini dia bebas karena kalau di televisi tak boleh menampilkan rokok iklan tayang rokok pun tidak boleh dalam bentuk bendanya kita kan naik di youtube nih warta kepi dialog kita menurut abang warta kepi ini udah termasuk produk pes youtube nya atau bagaimana otomatis kalau dalam undang-undang lewan pers kan disebutkan karena dia produk dari perusahaan pers otomatis dia produk pers seperti dengan batam klik tadi produknya dewan pers tidak bisa dia memakai undang-undang ITE itu yang mau diambil oleh KPI ketika ketika kuat kepi muncul di tiktok youtube nanti ada sekret dibawa oleh KPI sementara itu kita diatur oleh Dewan pers itu berarti memang harus dijelaskan benang merah pemisah ya kita punya media online diatur oleh Dewan pers mungkin kata-kata jumnalistik di pasal 50 itu diganti dilarang mempublikasi eksklusif di media sosial investigasi jurnalistik dibuang kata-kata jurnalistik mereka mau investigasi terserah tapi kalau yang untuk jurnalistik supaya yang merubah menurut pers biarlah menurut pers sesuai dengan menurut undang-undang pers mungkin ini akan lebih menarik kesimpulan terakhir seperti apa ini lanjut silahkan lanjut dengan catatan dengan catatan kita silahkan kemarin selain di batam aksi demonya penolahan rancangan juga di jakarta kemarin juga kalau dibatalkan RUU ini dibatalkan kalau dibatalkan secara itu rugi kita anak generasi kita ke depan bukan generasi emas lagi lagi generasi cemas kita nah kita tidak menolak RUU penyiaran ini tapi ada beberapa pasal dengan undang-undang nomor 40 tahun 99 itu yang harus dikoreksi artinya kalau balik DPR bingung bagaimana mengkoreksinya merevisinya ya seperti permintaan kawan-kawan di luar itulah bawalah orang-orang ini yang berkompeten ini untuk terlibat merevisi itu kan selama ketika dia membuat revisi RUU ini mereka tidak melibatkan dewan pers PWI tidak diajak serta dan pakar-pakar pers tidak dibawa karena memang selama ini bang denmon saya melihat bahwa KPI seperti apa ya tak punya tarikh sama sekali dia cuman menerjukan ada radio ilegal ada radio ada radio saluran apa saluran-saluran ganda itu yang mereka tertipkan TKPI tidak bisa diterjukan itu juga yang diterjukan penyiaran kalau radio ilegal itu Balmon namanya Balai Lokal Monitoring memang daripada dia tak punya kekuasaan ada lembaga ini ada komisi ini ada anggaranya pula disitu tapi kerjanya mereka bingung memang harus dikasih tanggung jawab yang besar tanggung jawab yang sadar kayaknya KPI harus kita undang iya calon KPI calon KPI calon KPI yang perlu menimpa yang mau jadi anggota KPI gimana mereka penggip perlu kita undang penggip penggip KPI siapa lagi penembandingnya itu perlu siapa lagi ketua ketua PPI perlu kita undang dan orang-orang yang punya biat untuk menjadi anggota KPI nah ya oke pemirsa itu diskusi kami pinjang-pinjang singkat tentang aksi solidaritas atau demo kemarin apa kemarin kemarin aksi solidaritas atau demo di belanda lebih pada yang buat saya demo munculkan rasanya baguslah mereka buat janji sama ketua PPI tapi ini nanti potong ya apakah Bapak kan di posisi melanji karir dulu gak apa iya gak apa kan Dampang Dini pun sendiri sebagai orang yang berpokalaman hampir dari tahun 1988 di televisi kalau saya kan baru nih sebagai orang SPS saya tetap mengikuti tegak lelur dengan SPS artinya sebelum diketuk Palu tolonglah ketua SPS ketua-ketua konsisten di diundang ke DPR dia tenang juga kenapa krodak undang-undang ini nantinya yang akan merasakan pahit adanya adalah perusahaan PES bukan wartawan bukan wartawan bukan bukan editor yang menjadi penanggung jawab media atau yang pemilik media atau CEO media yang akan jadi tumba misalnya di tengah tunggunya berbagai macam banyaknya putar-putar media memang ada produk-produk unggulan salah satunya kritikasi kalau kita sudah dikebiri ya makanya undang-undang ini bagus tapi ada pasal yang memang harus dikoreksi yang mendasar oke terakhir bagus dan harus ada yang dikoreksi mendasar memang dikoreasinya di pasal pers itu tadi karena amanah undang-undang pers kan amanahkan ke-2an pers bukan KKPI bisa tidak tahu apakah ketuk palunya yang penting yang penting kami dari SPS misalnya yang di Kepri melihat sebelum ketuk palu ya diundang dulu lah ketua SPS ketua TUEI ketua Haji Ketum-ketum yang ada di pusat ada dikoreas dan mungkin kalau kita diriputin ini salah satu cara sosialisasi undang-undang ini juga oke terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam